Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengajak masyarakat khususnya yang berada di Kalimantan Timur untuk tak gentar saat berhadapan dengan intimidasi. Kala hari pemungutan suara pada pemilu 2024 yang kian mendekat. Hal itu dikatakan Ganjar saat memberikan orasi di panggung kampanye akbar di balik papan Kalimantan Timur selasa 6 Februari. Di atas panggung, Ganjar menyampaikan rentang waktu yang tersisa untuk berkampanye menjadi kesempatan bagi Paslon Presiden dan Wakil Presiden untuk kian mengenalkan diri ke masyarakat. Ganjar pun mengajak para pendukungnya untuk tak ragu meneguhkan pilihan karena rakyat memiliki hak untuk menjalankan demokrasi. Saya dengar ada yang mulai diganggu, jangan pilih kosong tiga, katanya begitu. Apa? Apa? Rakyat tidak bisa lagi diatur-atur. Rakyat punya hak demokrasinya dan kebenaran itu selalu akan menemukan jalannya sendiri. Dalam orasinya, Ganjar juga sempat menjanjikan penciptaan lapangan kerja bagi 17 juta orang dan menurunkan harga bahan pokok. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Arya Sindiara, Kantor Berita Antara, mewartakan.